Halo selamat pagi Indonesia sekarang saya sedang di hutan ini sebenarnya hutan perhutani ya di wilayah Banyumas Banyumas Barat ya ada pohon-pohon pinus ini sudah mulai di bukan sudah mulai, sudah dari beberapa tahun diambil getahnya tuh dan di bawahnya tuh ditanami macam-macam ada yang nanam singkong nanam jagung waktu pertama malah padi ya padi darat nah untuk sekarang saya sama sepupu saya tuh nanam ini nilam, pohon nilam nah ini sudah beberapa minggu ya usianya ini baru dipupuk digarem dibikin karena ini miring ya dibikin teras ring cukup lebar sih areanya kalau total kemiringan ini kan kelihatan sempit karena miring ya tapi tuh area-area yang rumput-rumput coklat ini yang sedang kita garap seperti itu kita akan melihat ya pohon-pohonnya ini tadi yang udah dikasih pupuk yang itu juga belum terlalu subur karena memang baru beberapa minggu tadinya tuh kita naruh batang yang ini ini ditutup dengan gelas aqua gelas jadi diginiin ya aqua gelasnya kemudian setelah beberapa hari dia akan muncul ini muncul daun terus gelasnya diambil baru deh tumbuh dengan subur ini juga ini agak hijau ya lebih hijau lebih subur ini sepupuku lagi garam dia sudah sering panen sih sesungguhnya di kebun lain ya kalau disini kita baru tahap tahun ini nih tadinya tuh digarap orang lain terus kita ambil alih ambil alih kita garap karena orangnya udah terlalu jauh karena udah ada peningkatan umur jadi menawarkan mau gak garap itu gitu jadi akhirnya kita garap deh tuh namanya pohon nilam guys kita juga naruh pohon lain-lain ya ini singkong yang ini tapi sedikit-sedikit aja supaya untuk variasi nanti kan harapannya gini guys kalau pohon nilamnya ini kan 5 bulan 4 bulan sampai 5 bulan itu dipanen kan nah nunggu dia bersemi kembali dan tumbuh bisa dijual lagi tuh kan nunggu 3 bulan lagi tuh nah jadi selama nunggu itu ada tanaman lain yang bisa kita manfaatkan atau kita jual atau makan seperti singkong kemudian kita juga nanam ini nih muntul ubijalar sama tujuannya dia juga sekitar 3 bulan dipanen jadi nantinya tuh untuk variasi penghasilan kalau nanam satu tanaman kan nunggunya udah lama terus nanti gak ada ini lagi ya gak ya selama dia belum tumbuh lagi belum bisa dijual belum menghasilkan gitu ceritanya jadi kita untuk tanaman utamanya di musim ini adalah si nilam tapi kita juga variasikan dengan singkong dan ubijalar nanti kalau si nilamnya udah di udah dijual kita masih bisa juga nunggu singkong sambil juga ubijalar nah ubijalar ini kayaknya bisa panen lebih dulu sih dibandingkan dengan singkong dan juga dengan ininya nilamnya kalau ubijalar tuh bisa sekitar 3 bulan 4 bulan juga kan mudah-mudahan harganya bagus ya nanti pas jual wow amazing sekali kalau sepupuku tuh udah biasa berkebun bercocok tanam dan hasilnya udah banyak bro jadi bisa untuk beli kambing bisa beli memperbaiki rumah seperti itu bisa menyekolahkan anak seperti itu jadi aku kerjasama dengan dia karena aku kan gak biasa bercocok tanam ya kalau naiknya aja disini tuh lelah banget tuh jadi aku minta ini lahan kerjasama sebenarnya jadi nanti kita bagi hasil berdua aku sama sepupuku jadi desa kita tuh disana jauh sekali terus naik kesini doang 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 ya guys supaya hasilnya banyak memang ini miring sih sesungguhnya cuma ya kita berharap aja ya supaya panenya banyak bisa buat umroh hasilnya ya kan oke deh mungkin teman-teman ada yang pengen tau ya nilam itu apa sih nilam itu seperti ini pohonnya nih ini pohon nilam tadi juga kita udah tunjukkan nah nilam ini diambil daunnya nanti ketika dia udah tinggi tinggi banget bisa 1 meter bisa 80 cm ya nah itu dipotong terus dijemur nah kita jualnya setelah dijemur jadi udah kering harganya itu kalau bervariasi ya sempat 12.000 per kilo 8.000 10.000 gitu kalau sekarang kayaknya lagi 8.000 ya mudah-mudahan nanti pas panen hasilnya banyak dan harganya bagus gitu kalau daun nilam manfaatnya itu untuk ini bikin parfum jadi nanti dikilang oleh pabrik pengilangannya terus diambil minyaknya nah minyaknya ini yang di ekspor ke luar negeri kalau dulu waktu aku kecil tuh daun nilam kan belum ada daman parfum ya kalau deterjen aja masih jarang gitu jadi di tahun 90-an tuh orang-orang di desaku menggunakan nilam ini untuk mencuci terutama kalau habis melahirkan ya ada yang habis melahirkan tuh keluarganya atau suaminya tuh mencucikan bekas-bekas kain itu karena ada darah-darahnya kan biar lebih bersih tuh pakai ini karena nanti wangi gitu ini daun nilam guys nah daun nilam sempet gak terkenal di desa saya karena hanya dimanfaatkan seperti tadi ya tapi udah dari 10 tahunan inilah udah mulai ditanamkan lagi ditanam dibudidayakan kayak bapakku tuh juga aku tuh nanam ini itu karena bapakku juga siang udah nanam nilam aja gitu dia bilang gitu sempet dia tuh yang lumayan juga untuk tanaman nilamnya di desaku disebut juga dilem ya tanaman nilam ini kalau teman-teman belum pernah lihat ini sesungguhnya wangi nih kalau dicium wangi banget cium wangi banget yang ininya ini ini si lahannya ini di gunungan ya perbukitan banyak berbukit-bukit masih berkabut juga kalau ini kan digarapnya oleh petani itu oleh warga dari sejak penebangan si pinus itu lalu sambil si pinusnya gede nunggu gede sambil dipelihara dan ditanami tanaman-tanaman jadi ini milik perhutani yang kita bisa warga bisa gunakan untuk bertani seperti itu di Banyumas Barat sendiri banyak sekali lahan-lahan ini pinus perhutani bisa untuk ya kayak gitu dari Dharma lalu Telaga Peningkaban sampai batas Petuguran di sana di Petuguran itu di sana itu banyak lahan-lahan seperti ini lumayan juga sih aku tuh bapakku kan lahannya sedikit tuh lahan yang asli ya yang untuk pertanian terus dulu tuh punya berapa tempat yang ini ya 1 2 ada 3 tempat kayaknya di Cigedong di sebelah sini 1 lalu di sini belakang sini ada sama yang di atas rumah ada lagi gitu jadi dulu tuh ukurannya tuh kalau gak salah 20x20 apa gimana gitu ya ada covering dibikin covering gitu ya setiap warga dapet 1 covering nah bapakku karena ada orang yang gak mau ambil ini dia ngambil totalnya jadi 3 nah itu aku tuh sekolah SMP sampai SMA tuh didukung banget oleh penghasilan dari berkebun seperti ini kadang kita nanem kunyit kencur kan waktu awalnya sih padi padi darat ya padi gogo padi gaga bukan lady gaga ya terus cuma 2 kali setelah padi setelah padi baru deh jagung sama singkong-singkong-singkong tapi kita tanemi juga kunyit-kunyit sama kencur aku juga dulu pas lagi suka banget berkebun tuh nanem ini bro nanem daun sawi daun apa sih cesim di hutan itu di sebelah sini hutan perhutani juga tapi yang di sebelah situ cukup menarik ya jadi setiap sabdu minggu aku tuh ke hutan kadang sore-sore juga ke hutan untuk menengok tanaman kalau ini lumayan juga aku sempet tuh yang kalau aku kan sekolah di Haji Barang ya terus setiap sabdu aku sama ibu kunyit nyari kunyit terus dijual dapet 20 ribu 15 ribu untuk sangu ke Haji Barang ya itu masalah pribadi ya sebenarnya tapi ini aku suka membudirayakan nilam karena wangi juga karena juga lagi harganya bagus seperti itu guys itu pupukku masih menaruh garam garam pupuk ya oke deh kita akan ketemu lagi di video lainnya ya belum terlalu kelihatan karena masih kecil-kecil ada yang 5 cm baru 5 cm 10 cm gitu ya ketinggian si nilamnya oh di sebelah sini ada ada juga ada juga nih yang agak tinggi nih udah agak tinggi kan ini ditanam lebih dulu sih lebih awal dari yang lain jadi lebih udah mulai tinggi kalau udah di garam udah dipupuk biasanya subur sekali teman-teman dan juga punya ada petai tuh nanti kalau udah musimnya mudah-mudahan tumbuh ya ya apa berbuah petainya amazing dan aku tuh sebenarnya khawatir ya maksudnya gini ini kan tanah pertanian lalu sering banjir jadi irigasinya harus tepat lalu cara teras seringnya itu harus tepat karena kalau enggak pas banjir tanahnya bisa kebawah semua ke oleh air banjir itu nah itu bisa menyebabkan pengikisan jadi aku bilang ke keponakanku apa sepupuku yang ini tuh harus teras seringnya harus tepat karena kalau bisa kita menambahkan apa namanya menambah bahan tanah apa itu yaitu ya ini rumput-rumput yang mengering nanti kan dia akan menjadi tanah toh maksudnya kayak gitu kalau ke depan ini terkikis wow menjadi batu semua dong bukit ini enggak bisa ditanami lagi dan juga penahan airnya hilang dong ya kan itu itu dia yang aku itu khawatir jadi aku bilang ke sepupuku teras seringnya seluran airnya harus tepat jangan sampai terkikis sambil menciptakan tanah-tanah apa namanya ya ornamen-ornamen yang bisa membentuk nantinya tanah disini gitu itu bubuk urea bukan garam jadi kita sedang menggaram ya orang sini kan bubuk itu namanya garam ya garam sebenarnya urea pupuk urea itu udah tadi dia udah dari sini udah kemudian kesana ya udah cukup banyak mudah-mudahan cukup nah kalau kurang ya kita besok bawa garamnya lagi bawa pupuknya lagi urea dan ditaruh disini dawakan ya teman-teman biar bisa banyak hasilnya kalau kalian ingin belajar nanam nilam juga bisa datang kesini kebetulan hari ini mataharinya lagi gak ada dan kabutnya itu tebal sekali ya ostic kok hebat k matahar di mudah 2 캔 yang a